Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah baik teman-teman Di kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman ya Menggunakan Bolt Arion ini teman-teman Terutama pengalaman dalam menggunakan koneksi wifi Nah baik Di sini saya akan uji coba koneksi dulu ya teman-teman Jadi saya terhubung ke Bolt Arion ini dengan IP 10.1 Ini dikarenakan sumber ISP saya adalah 1.1 teman-teman Jadi saya bedakan ya Nah baik di sini PC saya sudah terkoneksi Menggunakan koneksi LAN ya teman-teman Di sini bisa kita lihat menggunakan koneksi LAN Dan kita akan coba mendownload dulu ya teman-teman Jadi ini adalah speed koneksi saya menggunakan kabel LAN ya teman-teman Kita lihat dulu Bisa sampai seperti ini ya teman-teman Jadi di EDM nya bisa kita lihat Sampai 8 bahkan 9 MB ya teman-teman Seperti itu Nah baik kita pause dulu Selanjutnya saya akan menggunakan koneksi wifi ya ke PL100 ini teman-teman Jadi kabel LAN saya copot dari PC Nah sekarang sudah terlepas Kemudian saya koneksi menggunakan wifi dari PL100 ini teman-teman Nah di sini kita lihat sudah connected Coba kita pastikan dulu di interface wirelessnya Ya betul PC saya sudah terkoneksi ya teman-teman Di sini saya menggunakan koneksi frekuensi 2.4 GHz ya Nah kita akan coba Ini masih default ya Default dari pertama burning teman-teman Nah kita akan coba untuk mendownload menggunakan wifi ini Dan yang seperti sebelum-sebelumnya Bahkan pernah saya membuat tutorial Dengan speed hanya seperti ini ya teman-teman Ya sekitar 10an Mbps teman-teman Di sini bisa kita lihat Bahwa tadi bisa sampai 8 MB di EDM Dan sekarang 1 MB pun susah ya teman-teman Nah baik kita akan coba optimasi untuk wifi 2.4 GHz ini Karena wifi 5.8 GHznya tidak ada masalah ya teman-teman Hanya bermasalah di wifi 2.4 GHz Nah baik pertama-tama kita masuk ke edit dulu teman-teman Kita edit wifi-nya Nah kemudian di sini coba kita lebarkan dulu frekuensinya ya Coba kita lebarkan frekuensinya Hanya melebarkan saja yang lain kita tetap Coba kita save Nah sudah di save ya teman-teman Untuk memastikan Setiap perubahan setelah di save itu Harap wifi-nya di disconnect Kemudian di reconnect ulang teman-teman Jadi saya putuskan dulu Oke kemudian saya koneksikan kembali Nah saya langsung coba tes di EDM lagi ya teman-teman Sekarang bisa dapat berapa ya Jadi tidak ada perubahan ya teman-teman Tidak ada perubahan Saat mengganti 20 MHz Lebar bitanya ke 40 MHz ya Tidak ada perubahan Nah baik selanjutnya kita pause lagi Kemudian kita edit lagi teman-teman Kita edit lagi Jadi ini masih tetap di 40 Yang kita rubah itu adalah channelnya teman-teman Jadi coba kita pilih auto ya Coba kita pilih auto Dan ini masih tetap di mode N Dan disini juga masih 40 MHz Coba kita save ya teman-teman Kemudian disini kita disconnect lagi Kemudian kita reconnect ulang teman-teman Nah baik sudah terkoneksi Nah sekarang kita coba tes lagi di EDM ya teman-teman Apakah ada perubahan atau tidak Nah kita lihat disini masih tetap ya teman-teman Tidak ada perubahan Meskipun kita sudah merubahnya ke auto Kita pause lagi ya teman-teman Seperti itu Nah disini kemudian kita edit lagi Kita kembalikan ke 20 MHz teman-teman Widthnya Disini kita tetap menggunakan auto Dan disini kita tetap menggunakan N Jadi N auto 20 Seperti itu ya kita save lagi Nah setelah di save seperti ini Kita disconnect lagi ya disini teman-teman Kemudian kita koneksikan ulang Kemudian kita koneksikan ulang Seperti ini Nah selanjutnya kita coba lagi di IDM teman-teman Kita tunggu ya sudah send gate Oke sekarang sudah melakukan download Nah disini kita lihat masih belum ada perubahan ya teman-teman Susah untuk mencapai 1 MB Nah oke kita pause lagi Selanjutnya kita klik save and apply disini teman-teman Tadi kan tidak pernah klik save and apply ya disini Oke kita tunggu Jadi terkadang juga teman-teman terjadi kekeliruan disini ya Karena disininya tadi sudah disave Namun di halaman depannya ini tidak disave teman-teman Makanya itu tidak berubah secara signifikan ya Jadi pada saat disave itu tentu Wifi akan otomatis terputus sendiri teman-teman Jadi kita harus sambung ulang seperti ini Nah sekarang sudah terkoneksi Nah kita pastikan dulu setting yang saya tadi ya teman-teman Kita edit Nah disini end auto 20 Oke kita start lagi ya Oke kita lihat Nah sekarang sudah naik Sudah naik lagi teman-teman 7 Dan memang berhubung karena ini adalah 2,4 GHz Tidak akan mungkin sama dengan saat menggunakan koneksi LAN ya teman-teman Nah bisa kita lihat sangat tinggi disini Mencapai 59 MBPS ya teman-teman Disini 57 sekarang Jadi seperti itu padahal ini menggunakan Wifi 2,4 loh teman-teman Jadi bukan 5,8 GHz Nah baik kita pause lagi Dan untuk memastikan bahwa memang settingan yang defaultnya itu memang yang tidak stabil Tidak maksimal Kita akan coba ya teman-teman Kita kembalikan settingan dulu Oke nah disini saya kembalikan ke channel 1 ya Seperti tadi disini juga 20 Kemudian Saya save Oke disini saya save and apply lagi Oke sudah di save and apply ya Dipastikan dulu ya oke Nah sekarang saya disconnect dulu disini teman-teman Dan saya reconnect lagi ya Nah sekarang sudah terkoneksi Dan kita coba lagi menggunakan IDM Nah disini kita bisa lihat bahwa kembali susah untuk mencapai 1 MBPS teman-teman 1 MB di IDM maksud saya Ya bisa kita lihat Sepertinya memang maksimal segitu ya 10 MBPS tidak mampu teman-teman Hanya 7,9 7,8 Nah kita pause Kemudian kita edit lagi Kemudian kita edit lagi ya Oke kita tambahkan lebar bandwidth disini ke 40 Kemudian disini ke auto Karena ini adalah settingan yang menurut saya terbaik ya teman-teman Karena jika menambahkan widthnya 40 Tentu bisa menerima klien lebih banyak dibanding menggunakan 20 teman-teman Oke saya menggunakan 40 auto dan end Kita save disini Oke kita save and apply lagi teman-teman Oke kita tunggu Sampai selesai ya Nah sekarang sudah terputus Kita sambung lagi teman-teman Sebelum ini sampai habis ya Sebelum secondnya ini habis Kita langsung connect lagi Ya oke Kita lihat disini Settingan saya seperti ini teman-teman Ini yang terbaik menurut saya ya End auto 40 Oke kita coba Start lagi IDM nya ya Kita lihat Speed nya Nah sekarang sudah Naik lagi ya teman-teman Ya jadi ini sudah Menyaingi speed Frekuensi 5 GHz teman-teman Padahal ini hanya menggunakan frekuensi 2,4 GHz ya Seperti itu Dan memang jika menggunakan frekuensi ini teman-teman Kebanyakan router Wi-Fi itu Memang tidak Sanggup ya mencapai 50an Mbps Pada umumnya hanya berjalan di 20 sampai 25 Mbps lah Jika menggunakan Wi-Fi 2,4 GHz Pada umumnya teman-teman Tapi ya terkadang juga ada yang seperti ini Contohnya Di PR100 ini bisa mencapai 50an Mbps Meskipun hanya menggunakan Wi-Fi 2,4 GHz teman-teman Oke kita Pause lagi dan Kita bisa Membandingkan Jika menggunakan 20 MHz Sedikit agak Lebih kenceng ya Cuman Lebih sedikit klien juga Yang bisa di Cover teman-teman Oke kita Save lagi Di 20 MHz Sudah kita Save and apply lagi teman-teman Dan kita tunggu Sampai Terputus ya Biasanya Oke sudah terputus Segera kita Reconnect ulang teman-teman Ya sudah Nanti bisa kita Bandingkan ya Di 20 dan 40 MHz Kita start lagi Dan kita Lihat Seperti apa Kecepatan menggunakan Lebar Pita 20 Lebih stabil ya Teman-teman Menggunakan 20 ketimbang Menggunakan 40 Namun ya Kekurangannya Seperti itu Klien lebih Sedikit ya Yang bisa Di Cover Nah disini Kita bisa lihat Stabil di 57 Mbps Teman-teman Padahal Hanya menggunakan Frekuensi 2,4 GHz Seperti itu Nah baik Terakhir lagi Terakhir kali Kita bandingkan ya Dengan Menggunakan Kabel LAN Tadi Rata di 7,5 7,6 Ya teman-teman Nah Sekarang Saya Putuskan Koneksi Wifi Dan saya Sambung Menggunakan Koneksi LAN Teman-teman Kita tunggu Sampai Nah oke Sekarang Sekarang kita Start Lagi Nah ini Bisa sampai 8,9 Ya teman-teman Tadi maksimal 7,6 Seperti itu Tapi lumayan lah Jika kita ingin Berpikiran bahwa Itu adalah Wifi Teman-teman Ini sudah mencapai 63,64 65 Mbps Tadi Cuman maksimal Berapa ya 57 Mbps Ya teman-teman Ini sudah mencapai 70 juga Nah baik saya rasa Cukup sampai disini ya Teman-teman Jadi Saya Balik perlihatkan lagi Bahwa settingan saya Seperti ini Teman-teman Ya Jadi disini N Kemudian disini Auto Disini 20 Jika Beberapa Klien Kita Sebaiknya Menggunakan 40 ya Namun sedikit Ada penurunan Speed Teman-teman Namun tidak signifikan Penurunannya Paling Turunnya 2 Mbps Seperti itu Jadi misalnya Sebelumnya Di 20 MHz Itu dapat 50 Mbps Ya kemungkinan Dapat 48 Mbps Di Bandwidth Apa di Lebar pita 40 MHz Jadi saya rasa Seperti itu ya Teman-teman Baik Mudah-mudahan Tutorial ini ya Saya hanya Sekedar berbagi Pengalaman aja Setelah beberapa Kali percobaan tadi Dan Saya dapatkan Lebih bagus Seperti ini Teman-teman Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.